Pemisah kenaikan harga kebutuhan pokok terjadi di sejumlah pasar tradisional. Harga telur ayam, bawang, hingga cabai rawit sejak beberapa hari terakhir terpantau naik. Naiknya harga cabai rawit membuat sejumlah pembeli beralih mengkonsumsi cabai rawit kering yang harganya lebih murah. Harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar Cisalak, Cimanggis, Depok, Jawa Barat terpantau naik. Dalam tiga hari terakhir, harga cabai naik 100 persen, dari 40 ribu rupiah per kilo menjadi 80 ribu rupiah per kilo. Sementara harga bawang dari sebelumnya 28 ribu rupiah per kilo, kini naik menjadi 35 ribu rupiah per kilonya. Kenaikan harga ini dikeluhkan para pedagang karena omsetnya menjadi berkurang. Beberapa hari, ada tiga hari, pas hari. Tiga harian ya? Iya. Itu dari petaninya atau memang? Bukan dari sini ya. Dari mana, Bang? Kalau kita pelancang dari Induk. Oh, di pasar Induknya. Kenaikan harga cabai juga terjadi di pasar tradisional Genteng, Surabaya, Jawa Timur. Cabai rawit naik menjadi 70 ribu rupiah per kilo dari harga sebelumnya 30 ribu rupiah per kilo. Di pasar ini harga cabai mengalami kenaikan tertinggi karena berkurangnya hasil panen akibat faktor cuaca. Naiknya harga cabai rawit membuat sejumlah pembeli beralih mengkonsumsi cabai kering karena harganya yang lebih murah. Iya, agak baris. Yang kering. Banyak yang ngaris ya? Banyak yang ngaris ya. Ini berapa nih, cuan berapa satu kumpusnya? Banyak. Murah ya? Iya, murah ya. Sementara telur ayam naik dari 22 ribu menjadi 24 ribu rupiah per kilogram. Mengantisipasi penurunan pembeli, pedagang menjual telur ayam secara eceran yakni 2.300 rupiah per butir. Para pembeli dan pedagang berharap harga-harga bisa kembali normal. Apalagi sebentar lagi memasuki bulan puasa yang biasanya terjadi kenaikan harga. Dari Surabaya, Jawa Timur dan Depok, Jawa Barat, tim kontributor AI News melaporkan.